Bibit perselingkuhan pasangan suami dan istri adalah sok jaga privasi. Nah, jika hubungan suami-istri, dia ini sudah menjaga atau membuat privasi di akun media sosialnya atau mungkin di akun whatsappnya, nah itu bisa jadi bibit perselingkuhannya. Nah, kadang ada beberapa suami atau mungkin istri Anda, ini untuk pasangan suami dan istri ya, jadi suami Anda ini biasanya sering sekali memberikan password di whatsappnya atau mungkin di media sosial lainnya dan dia tidak ingin diketahui oleh istrinya. Jadi ini adalah awal dari perselingkuhan atau bibit perselingkuhan. Nah, biasanya pasangan suami-istri itu harus terbuka satu sama lainnya. Jadi di sini jika Anda sudah menikah dan sudah berumah tangga, apapun itu mau pin ATM atau password whatsapp atau media sosial lainnya yang mengenai pribadi Anda, itu tidak boleh untuk di-password. Karena di sini privasi itu memang harus dijaga jika untuk orang lain. Tetapi kalau untuk pasangan suami dan istri itu jangan untuk di-privasi atau diberikan password. Maka akan timbul kecurigaan satu dengan yang lainnya. Nah, sesudah Anda timbul kecurigaan tersebut, Anda pasti akan merasa mau ngapa-ngapain juga akan dilarang ya. Karena di sini sudah timbul kecurigaan, kecemasan, ketakutan. Nah, jadi pasangan Anda itu bisa saja kemudian dia overprotective dengan Anda. Apa Anda mau jika pasangan Anda seperti itu? Nah, jika Anda saat ini memang mengalami masalah seperti itu dan bingung apa yang harus Anda perbuat karena mungkin Anda akan timbul rasa seperti itu, rasa cemas, rasa takut. Dan Anda selalu dikekang oleh pasangan Anda karena di passwordnya itu, karena WhatsAppnya atau media sosial lainnya di password. Nah, itu merupakan bibit dari perselingkuhan. Jika Anda bingung mau bagaimana, mau minta solusi ke siapa, Anda bisa langsung saja berkonsultasi dengan saya. Nah, saya akan memberikan solusi untuk Anda agar pasangan Anda bisa terbuka dengan Anda.